Oke guys, untuk komen lagi bersama saya LK14 Jadi sebelum mulai video ini, seperti biasa Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen Dan terima kasih buat kalian yang udah dukung channel ini Dan bagi kalian yang ingin mendukung channel ini dengan cara memberikan donasi Bisa klik linknya di deskripsi Oke, jadi di video kali ini aku ingin membuat video tentang tier list update bulan Juni Oke, jadi sebelum kita mulai Aku ingin kasih tau dulu, untuk tier list ini ada karakteristik dari true guard, demi guard, high utility, dan mid utility Untuk semua karakter, itu semuanya cukup bagus jika dipakai dengan team yang tepat Dan list karakter ini tidak tergantung dengan emblem effect Jadi pure dari bintang 5 Oke, jadi di bulan Juni ini kita hanya ada kedapatan update John Stewart aja Dan tidak ada pendapatan update untuk nerf atau buff karakter Jadi untuk karakter yang masih istilahnya Masih yang dulu Itu belum ada sedikit perubahan Masih cukup sama lah ya, seperti itu Oke, jadi langsung kita mulai aja Untuk penjelasan dari karakter, satu karakter di bulan Juni Yaitu Jon Stewart Untuk Jon Stewart sendiri akan aku taruh di karakter list mid utility Oke, jadi kenapa aku taruh di mid utility Disini akan aku jelasin Untuk Jon Stewart sendiri, karakternya itu sebenarnya Dia cukup bagus, emang jika digunakan team yang tepat Oke, misalnya sendiri disini Jon Stewart memiliki karakter listrik In battleground, team set, dan emblem Ya, ini ada in battleground, team set, dan emblem Untuk team setnya sendiri itu ada team debuff team Dan untuk in battlegroundnya itu tergantung dengan Berhubungan dengan teamnya Jon Stewart itu jika dipakai dengan team debuff Dia sangat bagus sekali untuk meningkatkan Pencepatan pendapatan stack Weakness inside untuk menambahkan demand reduction Jadi, permasalahannya kenapa Jon Stewart itu ada di bay list Itu di mid utility Karena Jon Stewart sendiri Dia cukup sulit dipakai Di awal permainan ya Kenapa? Karena Jon Stewart itu membutuhkan Tiga energi di awal permainan Dan tiga energi di awal permainan Untuk hanya untuk satu karakter Jon Stewart Menurut aku itu kurang bagus Khususnya aja Bahkan dia jika dia dipakai dengan team debuff Jon Stewart itu untuk di awal ultinya itu Tidak akan kepakai Karena lebih bagus memakai untuk grot Untuk raven Untuk sinestro Seperti itu Jadi, bahkan untuk di team debuff Ulti Jon Stewart itu mungkin Jika diurutkan Dengan skill apa? Karakter-karakter ulti Yang harus dipioritaskan Mungkin Jon Stewart itu Istilahnya di 4 atau 5 Karena Tim debuff Untuk pertama itu ada grot Habis itu bisa raven Sinestro Dan mungkin satu lagi kan Bisa pakai 1 dps Frost atau Jon Stewart Satu lagi ya Jadi, terserah kalian Jadi, istilahnya Jon Stewart itu memiliki Skill prioritas itu Diurutan keempat atau kelima Itu hanya di team debuff aja Apalagi jika tidak di team debuff Jadi, jika memakai Jon Stewart di awal permainan Itu cukup sulit Pun Jika mau bagus Biar damage reductionnya tinggi Itu harus pakai di team debuff Seperti itu Makanya Jon Stewart itu Ditaruh di mid utility Karena emang Prioritas skillnya itu Cukup sulit Bukannya Ultinya jelek Enggak ulti Jon Stewart itu Bagus banget Tapi cuma memprioritaskan Ultinya itu Cukup sulit Karena Untuk team debuff sendiri Memprioritaskan Ulti lain itu Ada yang lebih bagus Grot lebih bagus Raven Sinestro itu lebih bagus ya Jadi, kalau untuk Jon Stewart sendiri Kurang Jadi, karena Memprioritaskan skill Dari Jon Stewart Ultimate-nya itu Cukup sulit Makanya dia taruh di mid utility Seperti itu ya Dan untuk emblem Oke, jadi itu kalau untuk emblem Aku akan taruh di mana Kalau untuk emblem sendiri Akan aku taruh di Sini Taruh di Karakter Alice Jon Stewart Jon Stewart Oke, kenapa Kenapa aku taruh di Alice Jadi, aku taruh di Karakteristik A Kenapa? Karena emang Dari Jon Stewart sendiri Itu emang Untuk karakter Emblemnya Itu bagus banget ya Karena Sebenarnya Untuk emblem Jon Stewart Hampir sama dengan Emblem dari Si Killer Frost Dia emang Kayak Macam apa Di first round Udah mengaktifkan Ultinya Dan untuk Jon Stewart sendiri Ultinya itu Sangat bagus Jadi, jika emang Di awal permainan Jon Stewart udah bisa Membuka ulti Dan Dipake tim Di buff-di-buff Findnya Itu membuat aku Sangat bagus sekali Aku udah Pernah juga Jumpa Di Uncertained Arena Aku Melawan Jon Stewart Sampai Dia udah Bintang 10 Emblemnya Udah level 30 Emang Di awal permainan Jika dia udah Membuka ulti Wow Itu sakit banget Dia keras banget Abis itu Dia bisa memberikan 200 damage Dari yang Demake yang dia Assorb Sekali Membak Karakter yang Aku serang itu Demake yang paling tinggi Langsung mati Jadi emang Jika Jon Stewart Bisa membuka ulti Di awal permainan Itu bagus banget Yang Susahnya aja Dari karakter Karakternya Jika emang Tidak ada emblem Karakter prioritas Skillnya itu Cukup sulit Tapi jika ada Emblem level 30 Udah membuka Selama 2 ronde Dia bisa Mempertahankan Snipping stepnya Sama 2 ronde Di awal permainan Itu dia udah Keras banget Mendapatkan Demake reduction Bisa memberikan Demake 200 Sekali Sebanyak Demake yang dia Assorb Itu Bagus sekali Seperti itu Oke Jadi gitu aja Guys untuk video Kali ini Jika adalah salah Kata atau perkataan Kurang jelas Mereka dimaafkan Dan aku akan ulangi sekali lagi Untuk tier list Perubahan di bulan Juni Ada John Stewart Itu sebagai karakter baru Aku taruh di mid utility Dan untuk emblemnya Aku taruh di karakter Bagian Tier A Seperti itu Kenapa aku taruh di mid utility Karena Di mid utility Untuk Memprioritaskan Memprioritaskan Skill Dari John Stewart Itu cukup sulit Apalagi di awal permainan Dan apalagi Tidak digunakan Dengan tim di bar Dan yang kedua Untuk emblemnya Kenapa aku taruh di A Kenapa Karena emang John Stewart itu Ultinya Sangat bagus Apalagi Jika bisa dipakai Secara gratis Di awal permainan Mendapatkan Demake reduction Bisa memberikan 200 kali Demake yang di Assorb Itu menurut aku Sangat bagus sekali Oke Jadi gitu aja guys Untuk video kali ini Jika ada salah kata Atau perkataan Kurang jelas Semua dimaafkan Dan terima kasih Buat kalian yang Udah nonton Sampai sini Dan terima kasih Juga buat Kalian yang Udah dukung Channel ini Dan bagi kalian yang Ingin mendukung Channel ini Dengan cara Memberikan donasi Bisa klik Linknya di deskripsi Oke guys Jadi masih Kalian masih bingung Dengan penjelasan video ini Kalian bisa komen aja Di kolom komentar Akan aku jawab Dan Jangan lupa Untuk subscribe Like share komen Dan See you in next video guys Bye 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 Terima kasih.